Hai bersama saya Mas Eddi di dunia otomotif kali ini kita akan membahas masalah spare part jenuin dari Mejubishi Pajero sport all new jadi untuk Pajero sport yang baru itu sering ya dan banyak sekali rim depan itu mengalami macet terutama Pajero-Pajero yang dakar atau yang baru karena yang model exit itu masih menggunakan tipe Pajero yang lama pistonnya pun berbeda Nah entah memang dari kualitasnya piston yang jelek atau dari memang penggunaan yang over airnya air masuk debu membuat piston berkaratan nah pistonnya gini teman-teman ya untuk yang terbaru itu kalau kita beli dengan kode 4605C 061 Thailand ya Thailand punya ini kuantitinya satu tapi isinya dua ya biasanya kan kita kalau buka rem depan yang mengalami keluhan rem panas macet kemudian makan sebelah kan pas remnya itu bisa jadi pistonnya sudah karatan dan harus diganti ada kode tersendiri yang Hai belinya itu satu ya satu seperti ini sama-sama jenuin paint jenuin part tapi kalau yang ini dia satu kode isinya dua ini bisanya teman-teman nah kalau dilihat seperti ini pistonnya kualitasnya bagus ya tapi entah kenapa yang dipasang di kendaraan itu setelah mungkin 34 tahun terutama mobil 2018-2020 ya apalagi yang 2017 ini tuh sudah pada kena ini sini berontok akhirnya ketika dibersihkan diamplas dia sudah aus dan kasar tidak bisa dipakai lagi karena kalau dipakai lagi ketika ganti kampas rem baru ini akan masuk di rumahnya silnya akan kena disini nah dan saat silnya itu nanti piston gerak kena yang bagian rusak aus dia akan rembes atau bocor ya seperti itu ya teman-teman ya jadi sebaiknya jika kalau Anda mengalami hal yang sama rem panas sebelah kiri atau kanan kampas rem habis sebelah tidak rata bisa jadi itu ada bagian yang macet nah ganti pistonnya ini ya yang terbaru itu satu dos isi dua seperti ini ya teman-teman ya isinya dua dengan kode ke-4605 C 061 ini harganya jenuhin pat 350.000 ya termasuk murah ya 350.000 dapat dua tapi ini belum termasuk silnya dan jadi ketika teman-teman nanti pistonnya itu sudah berkarat aus dan wajib ganti sebaiknya saya sarankan juga ganti sil hasil mungkin dari baru sudah tiga empat tahun lima tahun bahkan tujuh tahun itu silnya pasti berubah bentuk mungkin sudah aus mengeras bahkan longgar nah silnya pakainya ini teman-teman nah ini kan silnya karena pistonnya dua silnya pun di dalam satu plastik ini dia ada dua sil terlihat ya ada dua bootnya juga ada dua dengan kode 4605 B 869 ini jenuhin pat dari Mitsubishi made in Japan nah Japan punya nih teman-teman tapi kalau pistonnya tadi made in Thailand nah untuk piston yang harganya satu itu hampir 750.000 itu made in Japan ya itu dengan kode 4605 B545 dia itu satu piston satu dus jadi satu dus isinya satu harganya hampir 750.000 tapi kalau yang ini dia dua satu dus isi dua harganya 350.000 ya cukup murah terjangkau dengan kualitas dari Thailand yang lumayan bagus nah ini ya harus ganti silkitnya jadi pistonnya dua-duanya diganti silkitnya juga diganti kalau bisa saran saya teman-teman ya ketika mungkin salah satu roda misalkan nih roda kiri kampas rim yang tidak rata atau dia itu macet sebelah kiri maka sebaiknya untuk yang roda sebelah kanan juga perlu diperiksa minimal di Oha dibersihkan dibongkar di cuci dibersihkan dari kerak-kerak dari kotoran lumpur yang ada di dalamnya misalkan kitnya atau pistonnya masih bagus bisa dipasang lagi lebih hemat dan lebih maksimal untuk pengerjaannya jangan mikir iritnya tapi memikir keselamatannya selagi satu dibongkar yang kanan sekalian dibongkar diperiksa gitu ya teman-teman ya oke itu informasi mengenai keep frame silkit di kendaraan pajero sport all new bersama pistonnya sama saya masih di di dunia otomotif salam sehat selalu ya teman-teman ya 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 ya